Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kak Nisa Kali ini Kak Nisa mau mengajak adik-adik untuk mendongeng Dongeng kali ini dengan judul Si Kancil dan Buaya Selamat menyaksikan ya Suatu hari Si Kancil binatang yang katanya cerdik itu Sedang berjalan-jalan di pinggir hutan Dia hanya ingin mencari udara segar Dan melihat matahari yang cerah bersinar Di dalam hutan terlalu gelap Karena pohon-pohonnya sangat lebat Si Kancil ingin berjemur di bawah terik matahari Di sana ada sungai besar Yang airnya dalam sekali Setelah sekian lama berjemur Si Kancil merasa ada yang berbunyi dari dalam perutnya Wah rupanya si Kancil sudah lapar Si Kancil membayangkan betapa nikmatnya Kalau ada makanan kesukaannya Yaitu mentimun Namun kebun-bun timun ada di seberang sungai Bagaimana cara menyeberanginya ya Si Kancil berpikir sejenak Bagaimana ya aku bisa melewati sungai yang dalam itu Kemudian sambil berjalan-jalan Dan berpikir si Kancil menemukan ide Tiba-tiba si Kancil melompat ke girangan Dan berteriak Buaya, buaya, ayo keluar Aku punya makanan untukmu Seperti itulah si Kancil berteriak kepada buaya-buaya Yang banyak di dalam sungai itu Kancil berteriak sekali lagi Buaya, buaya, ayo keluar Mau daging segan tidak Tak lama kemudian Seekor buaya muncul dari dalam sungai Piur, piur Siapa yang teriak siang-siang begini Menganggut tidurku saja Hei Kancil, diam kau Kau kalau tidak diam Nanti aku makan kau Kata buaya kedua yang berdua bersama Wah, bagus sekali kamu mau keluar buaya Mana buaya-buaya yang lain Kata si Kancil kemudian Kalau cuma dua ekor Masih sisa banyak nanti makanan ini Ayo keluar semua Si Kancil berteriak lagi Ada apa sebenarnya Kancil? Ayo cepat katakan Kata si buaya Begini buaya Maaf kalau aku menganggut tidurmu Tapi aku akan bagi-bagi daging segar untukmu Makanya kalian harus keluar semua Dan menghabiskan daging segar-segar ini Mendengar bahwa mereka akan dibagikan daging segar Buaya-buaya itu segera memanggil teman-temannya Untuk keluar semua Hei teman-teman semua Ada makanan gratis nih Ayo kita keluar Pemimpin dari buaya itu berteriak memberikan komando Tak berapa lama muncullah buaya-buaya dari dalam air Nah sekarang aku harus menghitung kalian dulu Ayo kalian para buaya Segera baris Bercacar hingga tepi sungai sebelah Nanti aku akan menghitung satu persatu Lalu tanpa berpikir panjang Buaya-buaya itu segera mengambil posisi Berbaris berjajar Hingga ke tepi sungai Sehingga membentuk seperti jembatan Oke sekarang aku akan menghitung Kata si kancil yang segera melompat ke punggung buaya satu ke punggung buaya yang lainnya Sambil berteriak Sambil berteriak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tentu Elapan Sembilan Sepeluh Begitu seterusnya Sambil terus melompat Dari punggung buaya satu ke punggung buaya yang lainnya Hingga akhirnya si kancil sampai di seberang sungai Dan di dalam hatinya tertawa Mudah sekali ya ternyata membohongi buaya-buaya bodoh itu Begitu sampai di seberang sungai Kancil berkata pada buaya Hai buaya-buaya bodoh Sebenarnya Aku tidak ada daging seger yang akan kubagikan buat kalian Tidakkah Kau melihat Bahwa aku tidak membawa sepatang daging pun Sebenarnya Aku hanya ingin menyeberangi sungai ini Dan aku Butuh jembatan untuk lewat Kalau begitu Saya ucapkan terima kasih ya pada kalian Dan mohon maaf Kalau aku mengerjai kalian Kata si kancil Hah Hah kancil Kau sangat nakal sekali Ternyata kita cuma dibohongi Awas kau kancil Kalau ketemu lagi Saya makan kamu Kata buaya Itu gerak Si kancil segera berlari Dari balik pohon Untuk menuju ke kebun pak tani Mencari ketimun makanan kesukaannya Tamat Nah adik-adik Pesan yang bisa kita ambil dari dongeng si kancil dan buaya Yaitu Kita jangan mudah percaya perkataan orang lain begitu saja Kita harus berpikir terlebih dahulu Kemudian Jangan menggunakan kecerdikan kita Untuk sesuatu hal yang buruk Yang merugikan orang lain Karena bisa jadi suatu hari Kita tertimpa masalah Dan membutuhkan bantuan orang lain Sekian Persembahan dongeng dari kakak Kurang lebihnya mohon maaf Kakak ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you on my next video Bye bye